Halo Minasan, bertemu lagi bersama aku S-A-L-L-Y di Randomly Nah kali ini kita bakalan ngebahas tentang tradisi lisan yang ada di Aceh Nah teman-teman semua kira-kira generasi J sekarang apakah masih mengetahui ya Apa saja tradisi lisan yang ada di Aceh? Yuk kita tanya Wah teman-teman kebetulan nih ada adik-adik kita yang sedang bermain Nah yuk kita tanyain sama mereka, apa itu tradisi lisan? Halo Adik-adik semua Halo Nah jadi aku bakalan nanya sama kalian, kalian tahu tidak apa itu tradisi lisan yang ada di Aceh? Nah sebelumnya yuk kita kenalin dulu loh Nama saya Selvi Kak Mungkin tradisi lisan itu seperti nyanyian islami kayak salawat gitu Kak Tradisi lisan Kamu nanya? Nggak pernah dengar Nah teman-teman semuanya Nama saya Pia Kayaknya mungkin nyanyian tidur sebelum tidur mungkin Kak Nah teman-teman kira-kira jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh adik-adik kita ini sudah benar belum ya Yuk kita simak penjelasannya Nah teman-teman dari jawaban adik-adik kita tadi masih keliru nih Jadi sebelumnya apa sih itu tradisi lisan? Tradisi lisan adalah tradisi yang disampaikan melalui lisan Melalui lisan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya atau secara turun-temurun Jadi teman-teman tradisi lisan yang ada di Aceh diantaranya yaitu ada didong, semampa, dan dodaidi Menurut kamu tradisi lisan yang ada di Aceh apa saja ya? Komen di bawah ya Bye